Halo Bray, balik lagi bareng gue Fregy di channel Juru Teknologi Kali ini kita kembali ke segmen yang udah lama gak kita buat Yaitu Motecar Ngomongin teknologi in the car Di tahun 2023 kemarin gue mutusin buat beli Nintendo Switch Lite Nah kira-kira masih layak gak sih beli Nintendo Switch Lite di tahun 2024 ini? Mari kita bahas Nah kalau ada yang nanya kenapa gue beli Nintendo Switch Lite Ya jawaban pertama gue karena murah For your information, jadi gue beli Nintendo Switch Lite ini second ya guys Waktu itu gue dapet di harga 1,7 juta plus udah dapet cartridge CTR Walaupun udah gak ada kotak cartridge-nya, tapi yang lain-lainnya aman kok Kayak chargernya, dus Nintendo Switch Lite-nya, buku-bukunya masih lengkap semua Malah dikasih case-nya yang bening ini guys Yang kedua, selain murah, Nintendo Switch Lite ini gak ribet sama sekali Kalau yang Nintendo Switch biasa kan Joy-Con-nya bisa dilepas Kalau Nintendo Switch Lite ini gak bisa dilepas guys Dan menurut gue, mending yang gak bisa dilepas kayak gini Tinggal main aja, gak perlu mikirin takut Joy-Conya hilang atau lupa naro Nah yang ketiga, tujuan gue beli gaming handheld kayak gini kan buat bisa dimainin di luar Nah Nintendo Switch Lite ini menurut gue cocok banget buat dimainin di luar ruangan Buat lucu-lucuan aja, gamenya juga ringan-ringan dengan grafik khas Nintendo yang gak terlalu wah gitu Sekarang kan banyak tuh gaming handheld yang pada launching kayak Steam Deck, Asus Rogue Alley, sama Legion Go Kalau alasan belinya kayak gue tadi ngerasa gak cocok aja bagi gue mainin game yang berat-berat, grafiknya bagus-bagus di luar Gak bisa fokus guys Dan kalau di rumah ya, mending pake PC atau PS5 sekalian, biar main di layar yang lebih besar Nah tiga alasan tadi yang akhirnya bikin gue akhirnya memutuskan untuk beli Nintendo Switch Lite di tahun 2023 kemarin Tapi disini gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau beli Nintendo Switch Lite second Supaya hati-hati guys Apalagi beli online yang kita gak bisa lihat barangnya secara langsung Beruntung kemarin gue dapet yang mulus dan banyak bonusnya Hal lain yang harus diperhatikan ketika kita mau beli Nintendo Switch Lite adalah harga cartridge-nya guys Jujur menurut gue pada mahal Jadi harus siapin budget lebih buat beli cartridge-nya Kalau enggak ya, cari game-game gratis versi digital di e-shop guys Contohnya kayak game Disney Speedstorm ini Jadi apakah worth it beli Nintendo Switch Lite di tahun 2024 ini? Menurut gue sangat worth it guys Apalagi harga secondnya sekarang udah banyak yang jual di harga 1,4 sampai 1,7 juta Tapi sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan ya guys Kalau kalian pengen gaming handheld untuk memainkan game-game yang grafiknya bagus Game-game berat, punya budget lebih Mending cobain beli Steam Deck atau Asus Rogelai atau Legion Go Nah tapi kalau alasannya sama kayak gue tadi Pengen yang ringan-ringan aja buat having fun di luar Nyari yang murah ya Nintendo Switch Lite ini bisa jadi pilihan kalian Terakhir sedikit saran buat kalian yang mau beli Nintendo Switch Lite Gue saranin buat gabung di grup Facebooknya Nintendo Switch Lite Kalian bisa pelajari kekurangan dan kelebihan Nintendo Switch Lite ini Disitu juga biasanya ada yang jual dengan harga yang sangat murah Tapi jangan mau kalau misalnya mereka ngajak transaksinya di luar e-commerce Lebih aman lagi kalau kalian deket mending langsung COD aja guys Itu aja video dari gue mengenai Nintendo Switch Lite ini Semoga membantu kalian yang memang sedang ragu atau mau beli Nintendo Switch Lite ini Jangan lupa buat follow semua media sosial juru teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya